Halo teman-teman sekalian, hari ini saya mendapatkan kesempatan kebetulan mengikuti salah satu petindisi lasyon televisi swasta, saya menjemuh istrinya Bang Sapri, yaitu Mbak Irma, yang baru saja melahirkan. Yuk mari kita menengok kondisinya dan ngobrol-ngobrol sejenak dengan Pak Irma Curyatin, istri dari Bang Sapri. Mbak Irma Curyatin, istri dari Bang Sapri dan Serin. Mbak Sapri katanya, itu anak laki-laki yang terpuji, kata papanya. Amin, ya Allah, jadi yang udah disiapin? Iya, udah, udah disiapin sama dia, Mbak. Oh, ya Allah, jadi timbangannya berapa, Mbak? Timbangannya 28,5. Itu yang dinanti-nanti ya, padahal ya? Iya, dia kan belum punya cewek, ini juga kan punya nekco, jadi senang banget. Ini dia lahirnya pas sama anak-anak apa ya, Mbak? 15 Mei, setelah kemarin, kemarin, hari Sabtu. Terus gimana Mbak Irma sendiri, udah kuat, udah nyanyi, sesar kan ya? Iya, sesar. Yang memenuhi, jadi siapa waktu kita saling gimana? Iya, adik-adik, adik-adik, adik-adikku, Ini itu juga rame ya, adik-adikku, iya. Tapi ya maksudnya Tuhan, adik-adik, adik-adikkan, ya, sekarang gimana? Lagi di ruang, Mbak. Kondisinya sendiri gimana si dede? Si dede, seharusnya kan hari ini ikut balik, tapi belum boleh, soalnya agak kuning dedenya, ya bubidanya. Oh, ibu-ibu sini nggak apa-apa, Bu? Iya, sebetulnya ibu-ibu sini agak tinggi. Oh, berapa, Bu? Sini, Bu? Sementara di ruang bayi dulu, di sinar dulu, di nulet dulu. Iya. Sampai kapan ya, Pak? Rencana dokter, tapi kemungkinan sampai hari Jumat ya, Bu Irma? Iya. Sampai hari Jumat. Kalau Bu Irma-nya udah boleh pulang? Kalau Bu Irma-nya, insya Allah, soalnya ini bisa pulang. Oh. Untuk bayinya rencana hari Jumat, dilihat kondisinya. Inilah, Bu Irma kuat ya, udah sehat. Iya, 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 iya. Bu, aku sebagai perempuan ya, Bu Irma itu, saya itu kan ikut Pak Otis, Bu Irma masih di nomor sampai. Iya. Masih bisa kecabang. Masih ya, iya. Nah aku nggak bisa kebayang, Pak Irma-nya kan nangis. Iya. Bisa kuat tuh, nanti angkor, ya, otok, beti curup raput. Benih, anak-anak kuat. Iya, demi anak-anak kuat. Aku tuh, dedek kan waktu itu masih di perut ya, kalau akunya lemah gimana dia gitu. Jadi aku harus kuat. Aku berusaha walaupun hati kita, ya pasti semua orang juga tahu ya jadi bener-bener harus keluar itu situasinya di rumah aku di rumah tadinya mau keluar sakit tapi enggak boleh sama adik parku katanya udah papa di rumah aja ya iya karena udah mau lahiran Bu udah udah mules udah panas dukung udah kontraksi mulu gitu kayaknya nih lahiran aku maju deh kayaknya gitu terus kan Bangnya juga sempet cerita terima tuh sering masih sempet masih ke rumah sakit iya itu bener-bener tapi sempet ada momen terakhir nah kata-kata terakhir rumah sakit iya dia bilang dia pengen menemenin anaknya pengen nemenin gitu ngomongin lahiran kamu lahiran di Kartini aku disini gitu gimana ya udah mudah-mudahan papa cepet sembuh papa cepet sembuh ya dia kotir banget karena Pak Serin juga lahirnya disini di Kartini iya dari awam dari anak pertama pelanggan setia iya Alhamdulillah oh iya kita ini membiasa aku mau lahiran disini udah aku mau lahiran disini aku bilang gitu ya udah semangat dia bilang pokoknya entar aku mau temennya mah gitu orang yang bisa ketawa iya Bu dia udah bisa ketawa udah nangis terharu dijemur dijemur sama kautis ya Alhamdulillah sih dari awal masuk ke rumah sakit dokter juga penangannya hebat ya setengah jam masuk langsung pindah ke ruang kamar operasi penanganan operasi kurang lebih jam setengah sembilan jadi lancar ya Alhamdulillah lancar nggak ada kedala kita jemput setengah sepuluh Hai pindah ke ruang kamar berarti hebat maksudnya kondisi mental lalu bilang kondisinya semuanya Bu Irma alhamdulillah kondisinya sehat kuat ibunya semangat iya luar biasa sih cuma selama berapa hari soalnya ya selama 5 hari ya Baikirma ya ya selama 5 hari ya kan Senen Anaknya lahir Satu Satu malam Satu malam Hidupannya enggak Saudaranya juga banyak Alhamdulillah Aku punya saudara-saudara yang Selalu support Terus disini juga dokter Wida, suster semuanya baik Dan pokoknya ini banget sama aku Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Mudah-mudahan terhadapannya kita lebih Baik lagi Semakin maju Amin Dari awal anak pertama Sampai yang salah Oke baik kalau gitu Terima kasih